Alhamdulillah, sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Tuhan dan saya sangat bersuka cita karena dapat berhibadah bersama-sama sekali lagi dan pada hari ini kita teruskan dengan tajuk khutbah firman Tuhan yaitu tanggung jawab seorang kristian biarlah saya dan saudara tahu bahwa saya sebagai orang kristian mempunyai tanggung jawab dan kita telah belajar yang pertama yaitu datang beribadah kepada Tuhan dalam ibadah itu ada ujian penyembahan yang pertama itu pengurian dan juga penyembahan yang kedua itu ialah tanggung untuk ujian dari jiwa kita nah yang pada hari ini kita sampai kepada satu bahagian yang juga tanggung jawab seorang kristian yaitu menjaga hati ada pada Matthew 22 ayat 34 sampai 38 menjaga hati ataupun dia tanggung jawab yang seluruhnya yalah menjaga hati Matthew 22 ayat 34 sampai 38 berkata begini ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang seduk itu bungkal berkumpulan mereka dan seorang dari mereka seorang alat Taurat bertanya untuk mencobai dia 36 guru hukuman akal yang terutama dalam buku Taurat 37 jawab Yesus kepadanya kasihilah Tuhan alammu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal mulimu itulah hukum yang pertama dan yang pertama nah kita telah melihat bahwa ada orang pada zaman Tuhan Yesus ada kumpulan tiga kumpulan yang pertama yalah orang seduki orang yang tidak percaya tentang kebangkitan dan ada kumpulan kedua yalah Halif Taurat orang yang mahir dan percaya kepada kebangkitan yang ketiga yalah para imam orang ini yalah manusia yang sibuk sekali dengan Yesus pada zaman itu dan mereka selalu berlawan dengan Tuhan Yesus berlawan secara populariti mereka mulai kalah eh melawat secara ideal mereka pun mulai kalah macam mana mau lawat Tuhan eh macam mana mau Tuhan sebenarnya nah seorang bertanya pada Yesus begini hukum yang terutama dan pertama itu apa Yesus menjawab kasihilah Tuhan alammu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal mudimu nah disinilah hukum yang pertama yang dikeluarkan oleh Tuhan ternyata bahwa tahu jawab saya dan saudara sebagai orang kristian yang akan menjaga hati karena kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mulai kita menjaga hati kita oke karena dikatakan dalam Amsal saya membawa kita membaca dari Amsal Amsal 4 ayat 23 ayat 23 berkata begini jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan karena dari situlah termancat kehidupan jagalah hatimu dengan segala apapun kemampuan, kekuatan, kecekapan, kecerdikan karena dari sanalah memancat segala kehidupan nah ini yang dikatakan oleh orang bijak Amsal dan kita mulai pada hari ini dikatakan kita harus menjaga hati mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa dan juga akal mudimu nah mari kita mengerti kenapa hati jiwa dan akal mudimu waktu Tuhan menciptakan kita sebagai manusia saya dan saudara dibentuk dari tanah liat dibentuk dari debu tanah dan akhirnya Tuhan menghempuskan nafas Tuhan menghempuskan rolnya kepada saya dan saudara lalu kita hidup dan dalam rol itulah hati jiwa dalam jiwa itulah ada pikiran ada akal mudimu ada kemampuan nah jiwa itu ada emosi maka kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu seluruh yang ada dalam diri kita dan sekilap jiwa itu dengan seluruh emosi kita kemampuan berpikir kecekapan berpikir dan harus seperti itu kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segala apa yang ada dalam kemampuan kita kita harus mengasihi Tuhan dengan segala akal mudimu jiwa dan juga hati kita nah ada orang bertanya binatang itu macam mana binatang itu dibantu dan mereka hidup sahaja dia hidup ada orang berkata bahwa monyet pun lain manusia dibuat dari monyet itu teori teori Darwin masih ada dalam sejarah sudah dihapus siapa yang masih di sekolah masih ada sejarah itu bahwa manusia ada satu teori Darwin bahwa manusia terjadi dari monyet ada masih ada kalau yang masih di sekolah itu sudah tidak ada bagus akhirnya negara kita sedar juga bahwa manusia tidak terjadi dari monyet karena dalam berapa ratusan ribuan tahun tidak pernah ada gelar diberi kepada monyet bahwa filistri ataupun datuk pengemah monyet ataupun datin datin seri monyet ataupun doktor monyet doktor monyet itu manusia bukan monyetnya kan bahwa orangnya bakal dengan haiwan oke nah ternyata bahwa binatang itu hanya apa filistri jadi anda dapat rasa bahwa disini ada mahan bahwa disini ini tidak ini tempat yang ini dan manusia itulah yang dihempuskan roh disanalah hati disanalah jiwa dimana ada akal muti emosi dan cara kemampuan berpikir itu sebabnya adakah kita dilahir untuk apa tadi apa adakah buah monyet apa di 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 etik di etik tak ada hama dan semuanya dibentuk amin saya dan saudara dibentuk dilatih semuanya dilatih kamu tanya sahaja siapa yang mak Belt don siapa yang mancing siapa yang namanya itu chicken goboy ada ketua luじゃない orang k Kill Sebuah main keyboard jemping ada ada kalau seperti itu di dalam pemimpi ketua dia lahir sama monster Tadam Nah, iya lahir seperti itu Saya kan Dan akhirnya Kami dipaksa-paksa pelajar Siapa yang paling paksa? Mami Abang Siapa yang paksa yang main keyboard? Bapak, Mami Salah dulu Bukannya, saya tahu Semua orang yang main keyboard Kami dipaksa Haleluya Ada sebetulnya atas Sebetulnya dipaksa main keyboard Dan di awal tadi Tapi tidak hanya main keyboard Dia hanya main perhormat kita dan pipi nyanyi Karena itulah jiwanya Dan dipaksa Nah, dibentuk, dilatih Supaya engkau mampu Melakukan Nah, dikatakan Menjaga hati Kenapa Waktu Tuhan menciptakan Saya dan saudara Dia hukuskan rohnya Itu sempurna Dilentak di Taman Eden Dan di luar Taman Eden itu Di seluruh dunia Sudah ada binatang Binatang dan burung Dan ada ikan di laut Dan ada orang yang bertanya Adakah di Naso? Dan kalau kamu membaca Ayat firman Tuhan Dalam kejadian Dan ada Denus Memang ada zaman Dalam kejadian Diciptakan Semua binatang Makhluk-makhluk Yang besar Di laut Besar Dan juga dibentuk Lagi Ciptalah Binatang Peliharaan Dan semua Diciptakan Kalau Tuhan sebut Besar Dinosaur sebesar Rapa Kalau kami cerita Dinosaur sebesar Bunur Kalau Tuhan kata besar Besar Kalau saya kata besar Belum tentu Tuhan kata besar Berapa besar Tanah Berapa Eka Jika Kita kata besar Tuhan kata Bahawa Bumi ini Seperti Bumi Bumi Dia kan kecil Tetapi Dalam ayat-ayat Kejadian Dikatakan Dia menciptakan Makhluk-makhluk Yang besar Ternyata Ada 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 Ayat Kalau orang Berlawan Yang Bumi Cahaya Bumi Kalau Tuhan Kita Besar 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 Jangan Kalau kata besar Besar Nah itu yang kita lihat Bahwa manusia itu Semburna Dan tidak Bercacat Hidup di Taman Eden Dan diarahkan Untuk menjaga Taman Eden Dan Eden Besar Kita Sekali Semua yang Tunggu Yalah Buh Buhan Kita Sekali Kita Perlu Tanam Tunggu Dan Berbuah Berbuah Tidak Pernah Berhenti Tidak Bermusim Hari ini Ada Besok Ada Setelah Itulah Makanan Manusia Tetapi Waktu Manusia Jatuh Dalam Dosa Lalu Hati Manusia Rusak Itu yang Diserang oleh Iblis Hati Manusia Ro Jiwan Yang Kacau Nah Mari Saya membaca Bagi kita Yang ketiga Disini Yalah Hati Yang Rusak Matthew 15 Supaya Kita Mau Lihat Bagaimana Kita Mau Jaga Hati Kita Medius 15 Ayat 19 Berkata Begini Karena Dari Hati Timbul Segala Pikiran Jahat Pembunuhan Persinahan Percawulan Pencurian Sumpah Palsu Dan Hujat Karena Dari Dalam Hati Timbul Segala Kejahatan Karena Waktu Manusia Jatuh Dalam Dosa Hati Manusia Sudah Dirusak Kacau Jiwa Sudah Kacau Dan Hati Kita Sudah Rosak Dan Dari Dalam Sana Timbul Segala Kejahatan Itulah Manusia Buat Kejahatan Luar Biasa Sampai Ada Perimatan Yang Indah Sekali Dari Kedai Di Kedai Di Kedai Itu Ada Tulisan Perhatian Kalau Engkau Mencuri Di Kedai Ada Fikish Yang Indah Dan Buat Pertama Perjalanan Free Dari Kedai Ini Kebali Puls Freedom Kedua Engkau Akan Tinggal Berehat Indah Sekali Di Dalam Lokal Yang Ketiga Ini Paling Menarik Hari Seterusnya Engkau Akan Jadi Popular Kerana Muka Terpanggar Dalam Surat Kabar Bukan Seorang Pencuri Di Kedai Seben Hebat Kerana Itu Jahat Manusia Dari Hatinya Keluar Kejahatan Tetapi Biarlah Pada Hari Ini Kita Menjaga Hati Kerana Ini Tugas 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 Saya Sebagai Orang Bustin Dan Bagaimana Cara Merawat Hati Cara Merawat Hati Supaya Dipulikan Kembali Sesuai Dengan Firman Tuhan Dari Matius Kasihilah Tuhan Alam Dengan Segenap Hatimu Jiwa Akal Tuhan Mau Supaya Saya Kembali Kepada Yang Asal Kita Menerit Bahwa Manusia Itu Hatinya Suci Lurus Bagus Dan Tidak Terjemah Nah Bagaimana Cara Rawat Hati Roma Nah Mari Kita Beri Pada Roma Roma Saya Cepat Cepat Roma Saya Cepat Jagalah Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaruan Dunimu Sehingga Kamu Dapat Membedakan Manakah Bata Allah Apa Yang Baik Yang Terkenal Kepada Allah Dan Yang Sempurna Nah Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Sudah Hati Sudah Rusak Dan Dunia Ini Sudah Mempengaruhi Kita Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Dengar Itu Mempengaruhi Kehidupan Hati Kita Tetapi Tuhan Berkata Janganlah Serupa Dengan Berubahlah Tetapi Berubahlah Ataupun Dalam Bahasa Yang Paling Mudah Berubahlah Biarlah Dirimu Berubah Biarlah Biarlah Dirimu Berubah Ada Ada Orang Berbikir Bahwa Ayat Ini Berubahlah Lalu Dia Buat Segara Usaha Mau Berubah Ternyata Tidak Dapat Untuk Hati Berubah Satu-satunya Yang dapat Mengubah Hati Manusia Yalah Tuhan Sesuai Dengan Tuhan Yang tidak Ada Anak Yang Lawan Bapaknya Satu-satunya Yang dapat Mengubah Manusia Yaitu Alas Ini Berubahlah Biarlah Bagaimana Untuk Mengubah Dirimu Berubah Inilah Dikatakan Bahwa Kita Biarkan Tuhan Menubah Kita Kalau Kita Mau Membiarkan Tuhan Menubah Kita Balik Juga Kita Kepada Firman Tuhan Selalu Kita Dengan Firman Tuhan Kalau Kita Rajin Baca Rajin Baca Firman Tuhan Kalau Kita Malas Baca Firman Tuhan Kita Rajin Rajin Buka Ada Ada Berbahan Di Sana Untuk Buat Kita Berubah Karena Kita Tidak Dapat Berubah Sendiri Tetapi Firman Tuhan Tuhan Dapat Merubah Saya Luar biasa Tuhan Tidak Ada Orang Mampu Untuk Berubah Tetapi Firman Tuhan Boleh Mengubah Berubah Berubah Tuhan Boleh Mengubah Kepok Sis Berubah Kecuali Kamu Lahir Tidak Berubah Ataupun Zaman-zaman Politik Umbah Sekalian Lepas Pilihan Raya Jauh 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 Merah Gumi Jauh Tiga Satu Tiga 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 Biru 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 Biskah hijau Biru 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 Tugas Tugas Biru Tugas Tetapi Saya mau tanyakan Kalau merah apa? Berhenti Kalau hijau Jalan Kalau kuning Redlock Tetapi Yang saya perhatikan selama ini Sudah hijau Laju-laju lagi Kuning sudah Sop Kuning Saya tengok dari belakang Laju yang mau berhenti sama-sama Makin lagi Saya rasa kalau perbaan Memang menang Dan anak saya kata Bukan untuk laju Anak saya Lain-lain Yang hijau Jibukat Merah Jibukat 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 Jalan Tapi yang kuning Bukan untuk laju lagi Stand by Maka Berhenti Itu yang Di sekolah Tetapi di jalan raya Nah kalau Tetap Tetap juga Ternyata Bahwa manusia Sukarno Merubah Tapi biarlah Tuhan yang merubah Amin Biarlah Tuhan Biarkan Tuhan Merubah kita Biar Tuhan Merubah kita Untuk menjaga hati Biar Tuhan Merubah Dan membuat hati kita Yang sudah rusak Diubah Dan dibentuk Kembali menjadi indah Biar Tuhan yang Merubah Karena dikatakan Bahwa Jangan ikut Cara Cara dunia Tetapi Berubah Bagaimana berubah Ada Tuhan Boleh merubah saya Di sedara Indah sekali Indah sekali Nah Kemampuan untuk Berubah itu Datang dari Tuhan Saya perlu Membiarkan Tuhan Merubah saya Dan Satu hanya Saya Rasa Pemkesan Untuk berubah Yalah Menyumbah Tuhan Amin Menyumbah Tuhan Kalau tidak Menyumbah Tuhan Macam-macam pikiran Macam-macam pikiran Kalau Tidak menyumbah Tuhan Untuk lawan Pikirannya Macam-macam Harus Menyumbah Tuhan Inilah Yang Kurenung Kamu Setiap Waktu Nyanyi Kucing Macam-macam Ternyata Menyumbah Tuhan Boleh lawan Pikiran Macam-macam Saya Saya Tentang Kalau Macam-macam Kena Disyumbuh sama Jauh dari Macam-macam Pengiran Ada orang Maja Saya Kalau kamu ada Sampai Sampai ada yang Tidak Tidak laku Tidak laku Sejak 4 tahun Dia berkata bahwa Segala suatu Selakan kepada Tuhan Supaya pikiran Kamu Mulai tenang Karena Tuhan Tuhan yang Menjaga Memelihara Dan Melihar Haleluya Nah selalu ya Pikiran kita Inilah Yang Macam-macam Karena Pikiran kita Ini Apa yang kita Pikir Dan kita Akan Mengarah Kesanah Kalau Kamu Pikir Bahwa Kricuit 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 Pasti Kamu Satu hari Cari Bagaimana Kricuit Kricuit Tuhan Basku Korku Orang Tamat Sekolah Ya Kalau Saya Pikir Kricuit Kricuit Sampai Saya tidur Membibik Menghitung Kricuit Kricuit Nah pastilah Anak saya Dan isteri saya Memcari jalan Bagaimana Saya Untuk Mendaptar Di sekolah Supaya Satu hari Saya Satu hari Saya Kricuit 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 Apa Kerana Saya tidak dapat Mendaptar Di Kolesk University Ini Jauh Pantang Dari Alpi Saya Daptar Di Satu Skim Latihan Belajar Pertanian Saya Belajar Pertanian Saya Akhirnya Kamin Kricuit Cikku Kata Kemoran Kricuit Bagus Suka Ternyata Saya Sangat Bernasib Kemulahan Tuhan Waktu Kricuit Dan Ada Foto Apa Nangat News Paper Surat Datang Menteri Sana Dan Terakhir Anang Usa Pelatih Terbaik Pada Tahun Ini Menteri Sarawak Jadi Kalau Nama Saya Dan Muka Saya Ada Muka Depan Surat Kawar Pas Sandara Muka Ada Surat Kawar Alayu Tuhan Amin Haleluya Jangan Tengok Muka Saya Macam Ini Pernah Jujuan Juga Yes Haleluya Nah Apa Yang Kita Pikir Kita Akan Kala Itu Amin Kalau Kamu Kumpul Pikir Gagal 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 Pasti Gagal Beritahu Orang Sebelah Jangan Kumpul Pikir Kumpul Bro Haleluya Ngalan Ayat Yang Terakhir Ayat Yang Terakhir Pilih Pimpah Nah Disinilah Kita Lihatnya Pilih Pimpah Ayat Ayat Berkata Begini Pilih Pimpah Ayat Ayat Jadi Akhirnya Sudara-sudara Semua Yang Berat Semua Yang Mulia Semua Yang Adil Semua Yang Suci Semua Yang Manis Semua Yang Sedap Didengar Semua Yang Desebut Kebajikan Dan Patut Dipuji Pikir Kala Semuanya Itu Nah Untuk Merawat Hati Yang Rusak Kita Harus Berpikir Isi Jiwa Ruh Hati Kita Yang Sudah Rusak Sejak Kejatuhan Manusia Isi Dengan Berpikir Yang Banyak Disini Pikir Yang Manis Kita Bangun Pagi Pikir Apa Ada Yang Bangun Pagi Yang Yang Pikir Masalah Di Semua Banyak Kerja rumah Cibu Yang Garang Kalau Cibu Ada Cibu Disini Jangan Garang Mau Cibu Ros Bagaimana Jangan Garang Yang Dipikir Yalah Pekerja Di Banyak Raga Ada Dimana Kamu Bekerja Jangan Banyak Raga Mame Supaya Mengurangkan Pikiran Kami Waktu Bangun Pagi Nah Itu Sebenarnya Waktu Saya Bangun Pagi Hal Pertama Masih Mereka Mereka Sebenarnya Haleluyah Sebelum Pikiran Yang Lain Datang Haleluyah 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 Daripada Pikiran Yang Lain Datang Ada Haleluyah Sedangkan Memuji Dan Menjuka Tuhan Atau bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Walaupun kita rasa-rasa Bahaya yang mustahil Tapi bagi Tuhan tidak Nah apa yang dikatakan disini Bikirkanlah semua itu yang benar Semua yang mulia Nah yang semua yang benar Apa yang benar? Benar Bagus Yang mulia Yang baik-baik lah Yang mulia Yang mulia itu uji orang kan Tuh Sudah puji orang sebelah kamu kan Pikir Pikir Kamu yang pikir Pasti kamu cuba Wih bro Sehat Wih epic kan Coba kamu datang Jumpa saya Wih Makin besar Wih Padahal kita tahu bahwa Itu hanya pujian Tapi itu kan orang itu sudah pikir Dari awal kan Sudah Dapat tangan dengan kita Yang dia pikir Kalau saya jumpa pastanya Dia tidak pikir Jumpa Apa yang kondisi yang dia tinggal Makin kurus Pasti Tapi Ayah dikata Yang mulia Yang mulia Kau jumpa orang itu pakai jemit mata Walaupun jemit matanya Outdated Ketik tangan sama Ketik tangan sama Wih jemit mata Betul-betul Hantik pada hari itu Oleh sebagi Maksud Nah pikirkanlah Apalagi yang dipikir Pikir di sini Mana sudah saya Kondisi Pikir apa Yang adil Yang suci Yang manis Semua yang sedang Dendengar Nah semua yang sedang Dendengar Pikirkanlah Ada Saya dengan kawan saya Yang tidak pikir Tidak berhubung Orang hati Jumpa orang Yang bersalah Orang itu sejak itu Orang itu Maksudnya Maksudnya Mau pikirlah Pikir yang Baik Nah ini Cara merawat Supaya hati kita Kepunik Kalau kita pikir Semua ini Baru Tentang siang Malam Akhirnya Hati kita pun Benar Dan hati kita pun Mulai Mengeluarkan Memancarkan Semua yang baik Dari hati kita Bahasa kita Yang kasar-kasar Bahasa kita Memang Memang Terulah Coba orang kejut Tidak mau apa Bahasa yang Terulah Sekali terkejut Oh kejut Oh jina Iban mati Bila yang mati Coba terkejut Haleluya Terkejut God bless you Saya terbatu dalam Facebook God bless you Dini Yes God bless you Mula-mula saya Kira betul Angkat dia Sekarang Saya mencinta Kamu kecil Jangan lupa Bapaknya besar Kalau Bapaknya besar Benar hati akan Berbesar Amen Kalau angkamu Angkat Angkat kamu ringan Berdoalah Supaya Tuhan Buatlah Dia Jangan Kisah Haleluya Berpikir Mudah Berpikirnya Bagus Nah kita Mulai berpikir Apa yang Kita isi Dalam pikiran Kita Itu yang Akan keluar Itu yang Akan keluar Dan hidupmu Akan mulai Menjadi berkat Haleluya Dan Tanggung jawab Yang seterusnya Dikatakan Menjaga hati Supaya hati Kita Bagus Dan Mengeluarkan Hasil-hasil Yang bagus Haleluya Nah Mari Saya Berdoa Terima kasih Tuhan Kerana Engkau Allah yang Jaya Kami telah Belajar Bagaimana Menjaga hati Sebagai Tanggung jawab Kami Supaya Kami Menjadi Orang Kustik Yang Menjadi Berkat Dan Dari hati Kami Akan Mengeluarkan Aliran Aliran Hidup Yang Menjadi Berkat Dan Dapat Memuliakan Namamu Setiap Waktu Berkati Dan Muliakanlah Dan Biarlah Kemuliah Tuhan Datang Kepada Setiap Jemaat Dalam Pekerjaan Dalam Usaha Dalam Kesehatan Dalam Perhubungan Mereka Engkau Terus Berkati Biarlah Kami Memuliakan Tuhan Dan Kami Sama-sama Kebaikan Tuhan Bagi Setiap Kebaikan Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin 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 Kami Sama-sama Terima kasih.